Intro Sementara itu pemirsa polisi temukan puluhan kartu perdana provider dari bandar pemilik 5.165 butir pil ekstasi dan 1.620 butir pil FP5. Kartu perdana provider tersebut digunakan sekali pakai saat transaksi narkoba. Dua tersangka penyalahgunaan narkoba masing-masing berinisial SM 23 tahun yang berperan sebagai bandar dan MA 21 tahun yang berperan sebagai pengedar. Saat ini masih berada di Mapol Seksukajadi, Polres Tapekan Baru, dan dalam pemeriksaan intensif penyidik. Terungkapnya peredaran gelap narkoba yang dilakukan kedua tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan dari informasi yang disampaikan masyarakat. Selain narkoba jenis pil ekstasi yang berjumlah 5.165 butir dan pil HP5 yang berjumlah 1.620 butir, dari penangkapan terhadap tersangka SM, polisi turut mengamankan puluhan kartu perdana sebuah provider telekomunikasi. Direktur-direktorat resursa narkoba Pol Daryo, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan, kartu perdana yang ada pada tersangka hanya digunakan satu kali dan tersangka menggunakannya saat transaksi narkoba. Penggunaan kartu perdana sekali pakai tersebut adalah modus jaringan narkoba untuk menghilangkan jejak. Nah ini ada juga kartu telpon provider, ini ciri-ciri yang digunakan oleh jaringan. Jadi mereka menggunakan kartu-kartu sekali pakai ketika dia kerja. Dia kerja menggunakan satu kartu kemudian dibuang. Ini mereka dia sudah menyiapkan puluhan ya, puluhan kartu yang sudah teregistrasi. Nah mereka menggunakan sistem terasakit terputus dengan jaringan menggunakan komunikasi yang sekali buang. Ini merupakan modus-modus yang mereka lakukan. Selamat dalam pemeriksaan, kedua tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolsek Sukajadi Polresta, Pekanbaru. Ahad Laila Isnin melaporkan.